oke balik lagi guys seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bulannya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan share saya berikan komentarnya guys ya untuk kali ini saya ingin mengomentari kelibat Fyad Zulkifli guys dalam pelawanan semalam ya yang kata para penyokong dia itu Tama guys pelawanan pusingan ke-6 Liga Super antara gedah Darulaman FC versus Sipahang FC berakhir dengan keputusan seri 1-1 di Stadium Darul Makmur Kuantan pada Sabtu kemarin malam guys gol pertama datang dari sepakan penalti dari tonggak pertahanan Stefano Brundo guys pada separuh masa pertama kedua-dua pasukan mempamerkan teknik masing-masing namun gagal menjaringkan gol keadaan menjadi sangat tegang guys apabila pada separuh masa kedua permainan apabila Tok Gajah sekali lagi dihadiahkan penalti bagaimanapun guys Sipahang tidak dapat memanfaatkan sepakan penalti kedua apabila penyerang Lukas da Silva melakukan sepakan tinggi guys pemain gantian Jonathan Balotelli menjadikan gol penyaman untuk IDFC pada penghujung permainan penyokong IDFC bukan saja kecewa dengan keputusan akhir ini guys malah mulai menyalahkan ketiga-tiga pemain itu karena didakwa tidak beraksi pada tahap terbaik rata-rata peminat tidak menggemari sikap rakus pemain sayap kelahiran gedai yaitu Fayad Zulkifli guys sangat rakus kemahiran William Lira yang dipertanyakan dan kesilapan penjaga gol kalamullah al-Hafiz penyerang gedai ini macam tidak reti sangat nak buat peluang tak reti nak tembak terus mesti nak tahan dulu komen penyokong guys Muhammad Asri Muhammad Jamil katanya Fayad simpan saja tamak sangat kalau bola ada dekat dia dia saja nak kata penyokong IDFC lainnya guys Vizi Hafizi mengenal Fayad jaga gol boh puncak penalti clear bola kena penyerang pahang kata seorang lagi penyokong Abdul Rahman Abdul Muttalib hasil berkongsi satu mata itu guys KDFC kini berada di kedudukan kedua dengan 13 mata guys sip managala Sri Pahang pula mengutup 10 mata dan berada di tangga kelima Liga Super oke guys itu saja untuk kali ini ya jangan lupa subscribe, like, dan share atau berikan komentarnya terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam mamayu bola